Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Dia malu-malu, namun dia sudah berdekat untuk tidak menyianyikan kesempatan emas ini. Dan saat pulang, Yume pun memberikan surat cintanya dan mulai hari itu, dia berpacaran dengan Mizuto. Kisah 7. Hikashira Isana tidak tahu apa itu cinta. Sebulan sekolah, Isana mendapatkan surat misterius yang menyuruhnya untuk pergi ke kafe. Sehingga cerita di kafe, ternyata yang mengirim surat tersebut adalah Minamisan dan Yume. Tujuan mereka berdua adalah untuk membantu percintaan Isana dan Mizuto. Awalnya, Isana tidak mengakui dia menyukai Mizuto. Namun, ketika mereka berdua memberinya beberapa tantangan untuk membuktikan Isana menyukai Mizuto atau tidak, dan terbukti Isana menyukai Mizuto. Isana jujur kalau dia belum pernah merasakan apa itu yang dinamakan cinta. Dan Mizuto bisa dibilang adalah cinta pertamanya. Dengan pernyataan itu, Minamisan langsung berniat membantu Isana mendekati Mizuto. Namun, Isana menolak sebab Isana lebih menyukai hubungannya sebagai teman. Sebab dia juga takut jika dia melakukan macam-macam, malah dia akan malu sendiri. Karena kejadian itu, Yume teringat masa lalu saat pertama kali melihat Mizuto. Yume juga menyemangkati Isana supaya mendekati Mizuto sampai menjadi pacarnya. Dan Isana terpancing rayuan mereka berdua ingin menjadi pacar Mizuto. Dan mereka lakukan rencana ini besok. Tapi, Yume terlihat ragu-ragu dengan keputusannya ini. Seperti tak rela gitu, Mizuto direbut. Singkat cerita, keesokan harinya, rencana pertama. Isana hanya mengamati Mizuto dan mendekati tipis-tipis lah. Supaya bisa tahu hal yang menarik perhatian Mizuto. Dan dimulai. Saat diperbus, mereka berdua mengamati Isana dari kejauhan. Namun, sebesar apapun kodaan yang dilakukan Isana, Mizuto tetap kuat imannya. Kemudian, saat di kamar mandi, mereka merencanakan rencana kedua, yaitu dengan sentuhan fisik. Dan Isana benar-benar melakukan hal itu. Eh, kok malah diturusin? Nah, ketika semua rencana mereka gagal, mereka pun membatalkan misi ini. Dan beralih ke rencana berikutnya, yaitu bagaimana cara Isana percaya diri dengan dubuhnya. Yaitu, dengan menggunakan lipstick dan merapikan rambutnya. Namun, Mizuto dengan polosnya bilang kalau apakah Isana habis makan gorengan. Ketika melihat bibir Yume yang glossy. Kemudian, dilanjutkan Isana duduk di samping Mizuto. Namun, Mizuto selalu menghindar dan rencana mereka pun gagal total. Saat di kafe, Yume memberikan waktu untuk Isana menyiapkan hati untuk Mizuto. Sebab dia belum bisa mengungkapkan perasaannya. Malu-malu kucing lah. Namun, Minami-san memaksa untuk segera mengungkapkan perasaannya. Jika lama-lama, mungkin mereka hanya sepatas hubungan teman dan akan canggung jika Mi Isana menembaknya. Kemudian, Yume memberitahunya. Kalau Mizuto saat dekat dengan Isana terlihat wajah bahagianya. Dan mungkin, dia tidak akan menolak cinta Isana dan dibutuskan. Besok adalah hari penentuan di mana Isana mengajak Mizuto bertemu di belakang sekolah untuk menembaknya. Dan ini tugas terakhir untuk mereka berdua. Apakah endingnya bagus atau jelek. Dan waktunya pun tiba. Sebelum Isana menembak, dia menceritakan. Pertama kali mereka bertemu dari perpustakaan sampai menjadi teman akrab. Lalu, Isana langsung menembak Mizuto. Dan apa jawaban Mizuto? Mizuto meminta maaf. Sebab dia tidak bisa berpacaran dengan Isana. Karena, di dalam hatinya sudah ada satu orang yang tidak bisa dia lupakan. Memang, Mizuto berusaha melupakannya. Tapi, dia terus ada di sana. Dan tidak ingin pergi. Di balik tembok, Yume yang mendengar itu pun menangis. Sebab teringat dengan kenangan masa lalu saat bersama Mizuto. Dan, setelah kejadian penolakan itu. Isana dan Mizuto masih tetap berteman. Malah sering keperpustakaan bersama-sama. Kemudian, di perpustakaan. Isana memohon ke Mizuto. Mampir ke rumahnya. Bukan untuk hal aneh. Melainkan, Isana ingin membaca novel lawas milik Mizuto. Namun, Mizuto merasakan akan kehilangan keperjagaannya. Dan, karena wajah kepolosan Isana pun. Mizuto tidak bisa menolak permintaan tersebut. Kisah 8 Mantan pasangan selalu waspada. Saat di kota, Isana bertemu dengan Yume dan Minamison lagi. Dan, tujuan mereka sekarang adalah mendandani Isana. Sebab besok Isana akan pergi ke rumah Mizuto. Dan, mereka berdua akan membantunya mencari pakaian yang imut. Namun, Isana tidak membawa uang yang banyak. Tapi tenang, Yume dan Minamison akan membayarnya. Namun, ada satu syarat yang harus Isana turuti. Yaitu, Isana harus memakai pakaian apapun. Yang mereka pilih, tidak boleh menolak sama sekali. Sehingga cerita, baju yang pertama. Terlihat cocok kalau dikenakan oleh Isana. Namun, terlalu mepet untuk Isana. Dan, ini rahasia untuk kalian saja. Ukuran dada Isana adalah... Kecup, cuy. Jangan bilang siapa-siapa ya. Yus, lanjut yang kedua. Dan, yang ketiga. Dari semua pakaian tersebut, Isana masih terlihat seksi. Eh, maksud admin cantik. Namun, karena tidak ada pakaian yang cocok dan terlalu wah di mata lelaki. Pertama-tama, mereka merencanakan bagaimana menjemunyikan gecup Isana dulu. Seperti pakaian Yume dengan menggunakan rok besar di bagian bawah. Sehingga di bagian atas tersamarkan. Kemudian, Isana menyaut. Lah, kenapa tidak berpakaian seperti Yume? It's, itu tidak boleh di dalam dunia wanita. Sebab, setiap wanita memiliki gaya tersendiri. Namun, bisa diakali dengan Yume berganti gaya. Yume pun terpaksa mengikuti saran Minami-san. Meskipun, dia selama ini menghindari pakaian yang menonjol. Dan dulu, masalah terbesar saat Yume masih SMP adalah... ...cara menuntungkan pakaian. Saat mereka berdua mau berkencan, Yume mencari artikel tentang cara berpakaian yang benar. Namun, ketika Yume memakai pakaian imut, Mizuto tidak mengomentari tentang penampilannya. Sehingga, Yume menganggap outfitnya jelek. Dan, Mizuto diam supaya tidak membuat malu Yume. Namun, ketika mereka mau berpisah, Mizuto bilang kalau pakaiannya imut. Tapi, Mizuto ingin kalau pakaian rok ini di dalam ruangan saja. Ya, meskipun wajah Mizuto terlihat tidak peduli. Tapi, akhirnya, Mizuto terus terang. Dan, mulai hari itu, Yume selalu mengenakan pakaian cocok dengan selera Mizuto. Nah, setelah mendapatkan gaya yang cocok, sekarang waktunya Isana memakai gaya baju Yume. Tiba-tiba, Isana sangat senang dengan gaya tersebut. Sebab dipuji oleh Mizuto lewat plan. Dirimpap dulu cuy. Dulu, saat masih SMP, Mizuto tak sengaja mengajak Yume ke rumahnya. Karena itulah, mereka berdua sama-sama canggung. Dan sekarang, malah Isana mampir ke rumah Mizuto. Singkat cerita, setelah sampai kamar, Isana terkagum melihat rak buku Mizuto yang banyak. Namun, di samping ada Yume yang mengawasi mereka. Yume geleng-geleng ketika melihat hubungan di antara mereka berdua seperti tidak tahu malu. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, Isana meminta pijat Mizuto. Kalau tidak, dia akan guling-guling. Mizuto pun terpaksa memijat Isana. Dan, Yume yang melihat tingkah lagu mereka berdua mulai kesal. Sebab hubungan seperti ini tidak seperti hubungan teman, malahan seperti anak pacaran. Kemudian, saat Isana izin ke toilet, Yume bertanya. Apakah Isana masih menyukai Mizuto? Isana pun menjawab, Iya, meskipun sebagai teman atau lelaki. Tapi, ketika Mizuto mempunyai pacar, mungkin dia sedikit kesal. Jujur saja, kalau Mizuto mempunyai teman baru, dia akan lebih kesal lagi. Dan, Isana takut kalau dia jauh dari Mizuto. Ketika Isana ke toilet, Yume menyuruh Mizuto melakukan hal yang Mizuto lakukan ke Isana kepadanya. Dan... Namun, tiba-tiba, Isana meminta tolong sebab dia diintrogasi oleh ketua orang tuanya. Singkat cerita, saat mengantarkan Isana pulang, Isana sangat senang berada di rumah Mizuto seharian. Ya, meskipun diintrogasi dengan kedua orang tuanya. Dan meskipun Isana ditolak Mizuto, tapi Isana sangat senang. Tika, mereka masih menjadi teman agrab. Kisah 9. Mudah dan cerobok. Kita flashback ke waktu SMP, Mizuto mau mengajak Yume ke rumahnya. Sebab kedua orang tuanya keluar. Dan, saat di kamar, Yume sudah siap-siap. Namun, Mizuto tidak peka. Malah mengajaknya membaca buku bersama. Dan, setelah membaca buku, Yume bersiap-siap lagi. Tapi, Mizuto malah menyuruhnya pulang. Sebab ini sudah waktunya Yume kembali. Yume pun berpikir, apakah hanya dia yang ingin melanggar batasannya. Dan, Mizuto setelah mengantarkan Yume, seperti menyesal. Bro! Kenapa ya, buka? Sehingga cerita kita berpindah ke waktu mereka kelas 3. Sayangnya, sekarang mereka tidak sekelas lagi. Sehingga, mereka hanya bisa bertemu ketika pulang sekolah saja di perpustakaan. Sebab itulah, Yume kecewa. Namun, Mizuto membuat janji untuk membuat kenangan yang tak terlupakan. Seperti merayakan hari Natal dan hari kasih sayang bersama Yume. Namun, kisah cinta mereka berubah. Setelah beberapa hari kemudian, Yume sering terlambat menemui Mizuto. Sebab dia sudah mempunyai teman baru. Dan, Yume juga membaca rekomendasi buku dari temannya. Namun, di suatu saat, Mizuto mengajak Yume kencan akhir pekan. Tapi, Yume meminta maaf karena ada acara dengan temannya. Nah, karena sekarang Yume lebih membedingkan teman daripada Mizuto. Mulai hari itu, Mizuto jengkel. Ketika, Yume curhat tentang temannya. Sampai-sampai, Mizuto membantaknya. Namun, saat di rumah, Mizuto berniat meminta maaf karena berlebihan. Dan, karena kejadian kemarin, ketika Yume diajak temannya untuk keluar, Yume meminta maaf demi menemui Mizuto. Tapi, ketika di perpustakaan, ternyata Mizuto berbicara dengan cewek lain. Nah, lho. Setelah cewek itu pergi, Mizuto meminta maaf soal kemarin ke Yume. Namun, Yume sudah kecewa dan malah marah-marah ketika Mizuto bersikap baik dengan cewek tadi. Meskipun, cewek tadi hanya tanya tentang jawaban soal di buku LKS. Tapi, sudah terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua. Mereka saling menuduh. Dan, mulai hari itu, hubungan mereka mulai kendor. Dan, di waktu sekarang, mereka berdua saling menyesal. Karena, sama-sama memendingkan ego sendiri. Kembali ke waktu SMP, mereka berdua tak sengaja bertemu di perpustakaan. Lalu, Mizuto mengajak Yume ke kafe sebentar untuk perbaikan dengannya. Dan, meluruskan kesalahpahaman ini. Kemudian, saat festival kabun kerajaan, biasanya mereka berdua kesana bersama-sama. Dan, mereka kan sudah perbaikan. Dan, Yume mencoba untuk menunggu Mizuto di tempat yang dulu Mizuto menyelamatkan dia. Namun, tidak ada yang menemuinya. Dan, saat hari jadian mereka, Mizuto tidak menghubungi Yume sama sekali. Dan, perlahan-lahan hubungan mereka semakin menjauh. Dan, yang mengejutkan, saat hari pelulusan, Mizuto menyatakan hal penting. Kalau, dia dan Yume resmi putus. Namun, setelah mengambil keputusan itu, beberapa hari kemudian, mereka bertemu kembali. Dan, menjadi saudara tiri. Sehingga, hari demi hari mereka jalani dengan saling meledek. Dan, saling menyindir tentang masa lalu mereka. Dan, seri sekali ini pun bersambung. Alhamdulillah, cuy. Sumbah, gue kecapean, cuy. Sampai pilat, loh. Aduh. Sorry, cuy, ya. Kalau kemarin, yang... Mau sama, cuma upload yang satu episode. Kebanyakan kalian kan kecewa, gitu, loh. Saya melihat komen. Aduh, bang. Yang satu episode, dong. Yang nama, bang. Gimana, ya. Ini anime ongoing, cuy. Gue nunggu tiga episode selama... Apa? Sama dengan nunggu tiga minggu, gitu, loh. Apakah kalian mau, ya? Dan, kalau... Hmm... Admin rangkum... Meskipun padahal... Padahal itu sudah sangat rinci, loh, cuy, ya. Sepuluh menit... Dua puluh empat menit, gue rangkum menjadi sepuluh menit, ya. Ya, sudah. Bagi gue rinci, gitu, soalnya... Biasanya, ya, kan, mau sama yang pertama kali, kan, itu tiga episode, dua puluh menit. Ya, itu bisa dibagi, lah. Tiga, bagi dua puluh, berapa menitan, cuy. Nah, itu sudah saya rinci sekali. Masih aja kurang, cuy. Aduh. Ya, gue putuskan untuk upload tiga episode atau dua episode, dah. Yang mau sama, biar kalian puas, gitu. Oke, cuy. Bentar. Admin mau minum dulu, cuy. Sorry, cuy, kalau suara saya tadi sangat bindeng sekali. Ya, bisa kalian dengar, saya pilek, cuy. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan terima kasih atas dukungan kalian semua. Bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.